Video kali ini adalah gameplay dengan menggunakan AEG MCX Virtus buatan VFC. Game modenya 1-2 dengan instant respawn, jadi bisa langsung respawn. Jika kalian belum subscribe ke channel ini, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk video airsoft yang kedepan. Selamat menonton! Ini adalah kill pertama saya, dapat headshot, bisa dilihat dari runcam-nya. Skip 1 menit kedepan, akan kembali kelamaan nunggu. Main di sini sebenarnya agak tricky ya, karena kalau nonggolin bagian badan sedikit, kemungkinan kena hitnya cukup tinggi. Lawan saya pun juga demikian, hanya sedikit dari bagian tubuhnya yang kelihatan, jadi saya harus cari dulu posisinya ada di mana. Saya ngintip dari lubang dari sebelah sini. Dan itu kelihatan ada di triplek depan, kepala nonggol 1, jadi saya coba hit dari sebelah kanan sini. Coba perhatikan footage ini. Nah jadi itu kena hit di kepalanya ya, tapi menggunakan perlindungan dia jadi nggak ada rasa sakit sih. Nah itu nggak enaknya kalau pakai helm terlalu lebar ya, jadi sasaran puk. Ini lawan kedua, dia ada di sebelah kiri. Jadi tadi satu di kanan, satu lagi di kiri. Ya karena masih belum kena yang lawan kedua. Ini lawan yang pertama lagi. Kena hit di kepala lagi. Dan dia langsung respawn di situ juga. Saya coba hit yang di sebelah kiri. Oke akhirnya saya dapet yang di sebelah kiri. Tapi dia respawn di situ juga. Jadi sama aja dia masih di situ sih. Kalau main di sini kalau kena hit boleh pilih tempat respawn ya. Maksudnya cari cover yang aman. Sekarang serangan mulai agak brutal. Menggunakan AEG ini sebenarnya cukup enak ya. Tapi untuk harga AEG yang sangat mahal ini menurut saya performanya harusnya jauh lebih baik daripada ini. Karena ini sebatas oke aja gitu. Oke ini saya menemukan sasaran lagi. Dapet lagi yang di kiri. Saya respawn. Agak mundur sedikit posisinya. Dan saya terjebak oleh tembakan lawan di sebelah sini. Setelah nunggu 2 menitan. Saya mencoba menghit lawan dari sebelah sini. Dan kelihatan itu satu baby kena di mukanya lagi. Dan saya kena hit. Jadi sekian dulu untuk gameplay kali ini. Bisa tulis di kolom komentar tanggapan kalian apa. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.